Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelas 2D, kelompok 8 Disini kami akan memaparkan materi video mengenai pemeriksaan pedis dan kalkaneus Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton Selamat menyaksikan Alat yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi yaitu Pesawat sinar X, meja pemeriksaan, wall buggy, stabilizer, dan juga ada alat fiksasi Selanjutnya yaitu ada konsol, komputer, Share rider Kaset dengan berbagai jenis ukuran Dan juga saklar Jangan lupakan lagi, kita harus selalu memakai marker Sebelum melakukan pemeriksaan Dan menyalakan PC atau komputer yang akan digunakan Selanjutnya login Dan sampai muncul nama pasien dan jenis pemeriksaan yang akan digunakan Pastikan si air rider dalam kondisi menyala Seorang pasien di unit kawad darurat rumah sakit diharuskan untuk melakukan renungsan oleh dokter Dikarenakan, diduga mengalami cedera pada kaki sehingga perawat mengantarkan pasien ke ruang radiologi untuk melakukan pemeriksaan pada pedis dan kalkaneus dengan membawa instruksi yang diharuskan oleh dokter Setelah selesai membaca data dan indikasi klinis pasien Radiografer memasukkan informasi berupa ID pasien, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir ke dalam sistem Kemudian radiografer memilih jenis pemeriksaan yang akan dilakukan Setelah data pasien tercatat Radiografer pergi ke ruang pemeriksaan untuk menyiapkan tabung X-ray dan kaset yang akan digunakan Setelah semuanya siap Radiografer keluar dan memanggil pasien Kemudian memberikan baju pemeriksaan Serta instruksi untuk melepas benda logam di sekitar area tubuh yang akan diperiksa Radiografer mengarahkan pasien untuk tidur di atas meja pemeriksaan Kemudian memposisikan pemeriksaan pedis AP Dengan center point berada di metatarsal 3 Dan posisi objek yaitu telapak kaki menempel pada pertengahan kaset dan tru AP Untuk pemeriksaan pedis oblik Center point berada di metatarsal 3 Dengan posisi telapak membentuk sudut 30 derajat terhadap kaset Center line-nya tegak lurus FFD 100 cm Dan atur kolimasi sesuai panjang dan lebar objek GKVP-nya 50 dan MAS-nya 5 Selanjutnya untuk pemeriksaan kalkaneus lateral Posisi pasien supain di atas meja pemeriksaan Lutut tertaku dengan anggota tubuh tidak terpengaruh di belakang Pertengahan pergelangan kaki menempel pada IR Dan central right tegak lurus Center point pada distal maleolus medial Dan FFD 100 cm Untuk pemeriksaan kalkaneus aksial Posisi pasien supain atau duduk Objeknya sejajarkan sendi ankle Ke central right Kaki difleksikan ke permukaan plantar Mendekati tegak lurus IR Central right 40 derajat C palat dengan center point Metatarsal 3 Dan FFD 100 cm Sebagai radiografer Kita juga harus mengetahui Nilai batas dosis bagi pekerja Maka dari itu disini Kami menggunakan alat ukur radiasi langsung Yaitu PENDOS Agar meminimalisir terjadinya kelebihan radiasi Selain itu Untuk menjaga terjadinya radiasi berlebihan Kita juga bisa menggunakan APRON Matur KVP, MA, dan MS Sesuai dengan kebutuhan tubuh Agar tidak terjadinya noise dan blur Serta kontras berlebihan Lalu apabila sudah sesuai Lakukan expose Setelah melakukan expose Kemudian radiografer mengambil kaset Selanjutnya yaitu Kaset dimasukkan ke CR Reader Untuk dibaca Dan ditampilkan hasilnya pada PC komputer Lalu dilakukan evaluasi citra Hasil dari anatomi gambar tersebut Matikan alat PC atau komputer Selanjutnya matikan CR Reader Kemudian matikan meja pemeriksaan Selanjutnya matikan stabilizer Dan kemudian matikan lampu yang berada di ruang pemeriksaan Matikan saklar Kemudian matikan lampu yang berada di ruangan operator Sekian dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Dan semoga bermanfaat bagi kita semua Wabila hitopi kuadai ya Wassalamualaikum 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 Wassalamualaikum